Intro 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 Hiiii Aku Rima Aku Stacy Hari ini kita mau nyobain eyebrow product yang pertama dari Tony Moly dan Etude House Katanya eyebrow product ini dua-duanya tuh tahan sampe 7 hari Ini produk yang pertama itu Tony Moly Dia tuh bentuknya kayak spidol dan ini tuh bisa langsung diaplikasiin di alis kita Nah menurutnya yang Etude House bentuknya dia kayak gel Jadi mesti ditungguin dua jam dulu gitu Abis itu di peel Itu nih kita mau langsung cobain aja Kita mau ngetes ini beneran tahan atau engga sampe 7 hari Intro 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 Sekarang aku udah jadi nih, aku udah langsung jadi, kalau Stacey gimana? Aku tadi harus nungguin dulu sampai dia kering, sampai 2 jam, terus abis itu udah nih ada hasil dadah kelar di pil Sekarang kita bakal nungguin, soalnya katanya ini bakalan tahan sampai 7 hari Kita bakal liat ntar ini beneran tahan atau nggak sampai 7 hari Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hari ini kita mau ngomongin tentang review dari produknya alis yang kemarin kita pake Kemarin ini aku pake etude tint my brows yang bentuknya gel Aku pake dia tahan 3-4 hari lah Dia tuh sebenernya pas awal-awal tuh bagus banget, gelap, jadi bener-bener alis ke tebel Tapi kayak abis keluar pulang cuci muka, abis mandi cuci muka tuh kayak langsung hilang Udah setengah hilang, terus kayak besok paginya juga hilang, makin hilang Hari ketiga juga udah makin hilang Bang kira hari keempat literally hilang seluruhnya Kalo aku, kemarin aku nyobain yang Tony Moly, ini tuh dia tattoo eyebrow Menurut aku ini tuh produknya bagus Di hari pertama tuh natural banget, dia tetep ada bentuknya Terus di hari kedua dia tuh masih sama, warnanya tetep masih nyata Terus di hari ketiga dia agak-agak pudar sih Dan hari keempat dia juga agak-agak pudar alisnya Cuma ini udah hari kelima dan kayaknya harus di reapply lagi Dan kalo menurut aku ini recommended juga sih Karena ini easy to blend sama easy to apply juga di alis kita Dan warnanya itu natural juga sih Sebenernya ini buat hari-hari sih recommended ya Cuma mungkin tergantung juga sama bentuk jenis kulit Kalo yang kering mungkin akan sedikit tahan lebih lama Karena akan berminyak, jadi mungkin efeknya agak-agak gak terlalu bagus Buat orang yang males ngasih ng-apply alis pagi-pagi itu recommended banget sih Lumayan lah 2 atau 3 hari kayak free buat nge-apply alis Nah buat temen-temen semua yang udah nyobain 2 produk ini Atau nyobain produk-produk lain Boleh comment ya di komen di bawah Thank you for watching See you on the next video Bye